Tak kenal maka tak kebal. Vaksinasi, cara aman melatih tubuh untuk kenal, lawan, dan kebal dari penyembah penyakit seperti virus atau bakteri. Proses pengembangan vaksin diawasi dengan ketat melalui tahapan uji praklinis dan klinis secara lengkap, sehingga vaksin yang dihasilkan aman dan efektif. Tubuh dapat membentuk sel memori untuk mengenali virus, dan menghasilkan antibody untuk melawan virus. Tubuh dapat mengingat dan melawan jika terpapar virus yang sama. Vaksinasi, lindungi diri, lindungi negeri. Bukan berjuang untuk kepentingan rakyat, tetapi berjuang untuk kepentingan anggota DPRD. Ini mewarukan sebenarnya, mewarukan. Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Adan Dambea, mengapresiasi program pemerintah Provinsi Gorontalo memberikan bantuan bersubsidi kepada masyarakat terdampak COVID-19. Namun, Adan Dambea juga meminta agar pemberian bantuan yang bersifat sementara ini bisa ditinjau kembali. Hal tersebut sampaikannya saat melakukan reses dengan masyarakat kota Gorontalo yang menjadi daerah pemilihannya. Menurut mantan wali kota Gorontalo tersebut, bantuan dari pemerintah Provinsi Gorontalo hanya untuk makan selama 3 hari. Untuk itu, Adan Dambea meminta agar dalam program kerja Pemprov Gorontalo di tahun 2021 bisa diprogramkan pemberian bantuan usaha agar masyarakat bisa meningkatkan taraf ekonominya dan angka kemiskinan bisa menurun. Tukang bentor atau apa? Jadi ini Gorontalo, ini Gorontalo. Sebenarnya Gorontalo ini sudah locu ekonomi. Tadi saya mampaikan apa itu. Di sisi-sisi, sudah 40%, hanya 40%. Jadi ini satu gambaran, ini Gorontalo ini locu ekonomi sebenarnya. Jadi susah kita meminjamnya. Semua punya dampak COVID-19. Tidak, jangankan indah pegawai pun punya dampak COVID-19. Jadi memang kalau melihat kondisi masyarakat sekarang, kasihan. Alhamdulillah kalau ada pemikiran gubernur untuk memberikan kesembako, Alhamdulillah, adanya paling tidak meringankan. Tapi bukan untuk, ini kan cuma 2-3 hari habis. 2-3 hari selesai. Tapi ini kan jadi pekerjaan rutin. Jadi saya juga menyarankan para gubernur, ya insya Allah 2021 ini, saya tidak melihat juga APBD-nya. Cuma tentu dengan cara begini, ini tentunya hanya menyelesaikan masalah sesuatu. Cuma 2-3 hari ada makanan, sesuatu itu berpikir lagi mereka. Jadi saya sarankan para gubernur, agar dipikirlah perekonomian rakyat, tetapi dalam bentuk kegiatan usaha. Bukan bantuan-bantuan turun. Makanya kemiskinan kemarin cuma turun 38 persen, karena cuma bantuan. Dikasih makan bantuan turun. Jadi ada ketergantungan rakyat terhadap bantuan-bantuan. Tetapi pemerintah harus berpikir, bagaimana agar rakyat ini dikasih program yang jelas, dikasih modal usaha, supaya bisa berkembang, tanpa dikawal oleh pemerintah. Dalam kegiatan reses ini, Alec dari Partai Emenat Nasional ini mendapatkan jatah 200 paket bantuan kebutuhan pokok dari pemerintah Provinsi Golong Talo. Untuk selanjutnya disalurkan kepada masyarakat yang saat ini kesusahan akibat pandemi COVID-19. Paket bantuan tersebut terdiri dari telur, beras, ikan segar, bawang, tomat, ricah, dan minyak goreng. Wahid Yunus, Gorong Talo TV Tak kenal maka tak kebal. Vaksinasi, cara aman melatih tubuh untuk kenal, lawan, dan kebal dari penyebab penyakit seperti virus atau bakteri. Proses pengembangan vaksin diawasi dengan ketat melalui tahapan uji praklinis dan klinis secara lengkap sehingga vaksin yang dihasilkan aman dan efektif. Tubuh dapat membentuk sel memori untuk mengenali virus dan menghasilkan antibody untuk melawan virus. Tubuh dapat mengingat dan melawan jika terpapar virus yang sama. Vaksinasi, lindungi diri, lindungi negeri.